Akibat cuaca ekstrim dan angin kencang yang disertai hujan deras beberapa hari belakangan, rumah warga di Desa Rantau Jaya, Kejamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rusak berat karena tertimpa pohon tumbang. Beginilah kondisi rumah mulia di warga SK 27 Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Terlihat atap rumah menganga karena tertimpa pohon durian, sehingga mengakibatkan atap dan juga kayu penyangga patah. Selain di rumah Mulyadi, kejadian serupa juga terjadi di rumah Ujang yang lokasinya tidak jauh dari rumah sebelumnya. Sumaryadi, Kepala Desa Rantau Jaya menjelaskan bahwa rumah Mulyadi serta garasi mobil milik Ujang sudah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Jam berapa? Jam 9 malam. Itu bagaimana kejadiannya? Angin kencang. Sama hujan? Iya. Iya, hujan angin. Itu sekitar jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Sekitar jam 9 malam ya? Iya, malam. Sekitar timpa apa? Pohon pinang ya? Timpa pun pinang. Cuma satu. Satu tuh, ngantem kan rumah gini langsung, rumahnya kayak gini kan, gunung-gunungan ambruk langsung. Kalau untuk korban tidak ada, sudah kita fungsikan ke rumah keluarga yang lain. Dan untuk perbaikan sedang diupayakan. Untuk selanjutnya, kami mohon bantuan dari pemerintah daerah membantu terkait kerusakan rumah yang ada di tempat warga. Dari kejadian tersebut, warga berharap pemerintah dapat segera memberi bantuan para korban. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Dari kejadian tersebut, warga berharap pemerintah terkait kerusakan rumah yang ada di tempat warga.